Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kita bertemu lagi di siang hari ini Semoga kabar baik, kabar sehat bersama keluarga Di kesempatan siang hari ini kita berbagi tentang CDI rakitan Yang kita gunakan pada Honda GL100 Atau bisa juga diaplikasikan di Honda CP Untuk skema teman-teman nanti bisa browsing Yang skemanya adalah seperti ini Dalam perakitan CDI Ada yang perlu diperhatikan ya Yang pertama adalah komponen inti Komponen inti yang kita masuk adalah SCR ya teman-teman ya SCR dengan nilai 2P4M Ya disini SCR 2P4M Di pasaran itu banyak sekali komponen SCR 2P4M ini Berbagai merek ya Tapi kita anjurkan untuk teman-teman Itu memakai merek NEC Jadi SCR disini Supaya memakai merek NEC Ini untuk komponen utama SCR Selanjutnya teman-teman Di bagian timing Disini ada resistor Dan juga elko ya Resistor dengan nilai 2K2 10kOhm Dan elko 10uF 50V Ketiga komponen ini Jangan diganti dengan nilai yang lain Gitu ya teman-teman ya Karena Ketiga komponen ini Yang akan berpengaruh Sebagai Timing ya Disini Jangan diganti dengan nilai yang lain Selanjutnya teman-teman Ketika Perakitan Sudah terhubung sempurna Baik yang ke coil Yang dari spool Dan juga pulser Dan juga Massa body Dan ini adalah Gail suite Atau Suite off ya Dan Di starter Tidak mau nyala Atau Katakanlah Sangat sulit Maka Teman-teman Merubahnya Ada di Resistor Yang ada disini Jadi Resistor yang akan Masuk ke Timing Komponen timing Pengapian ini Disini ada R 470 ohm Ini supaya Dirubah ya Kalau yang disini Jangan Dirubah Komponennya Nilai komponennya Tapi kalau yang disini Boleh Dirubah Nanti Disesuaikan Contohnya Di Perkecil nilainya Menjadi 330 Atau 220 ohm Atau 100 ohm Atau 10 ohm Ya Atau Mungkin Tanpa Resistor Di Jemper Jemper Kenapa Disini Resistor disini Adalah Berkaitan Dengan Teman-teman Masang Reluptor Yang Ada di Pulsor Gitu ya Jadi teman-teman Tidak perlu Merubah Reluptor Tapi teman-teman Bisa merubah Yang ada Disini Yaitu Di Resistor Berkecil Nilainya Atau Bahkan Sampai Dijemper Saja Dijemper Artinya Tidak Maka Resistor Gitu ya Gitu teman-teman Jadi Dalam Perakitan Nanti Akan Banyak Sekali Pengalaman Tapi Pengalaman-pengalaman Yang Kita Dapatkan Adalah Seperti Itu Gitu ya Teman-teman ya Semoga Bisa Dipahami Selamat Ber Aktifitas Selamat Berkarya Berkreasi Dan Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jalan كون Jalan ani